Pemirsa sejumlah nama mencuat di Pilgub Jawa Timur 2024 sejumlah tokoh muncul sebagai calon potensial yang diusung beberapa partai untuk melawan petahana. Pemilihan Gubernur Jawa Timur sepertinya akan menjadi pertarungan sengit melawan petahana. Elektabilitas Kofifah Indar Parawansa yang tinggi menjadi tolak ukur beberapa partai kembali mengusungnya. Tak tanggung-tanggung, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN dan PSI sudah memberikan sinyal akan kembali mendukung Kofifah dan akan disandingkan kembali dengan Emil Dardak. Di sisi lain, PDIP disebut-sebut akan membuat poros baru untuk menyaingi pasangan Kofifah Emil di Pilkada Jawa Timur. Nama Tririsma hari ini, Pramono Anung hingga Sandiaga Uno mencuat sebagai tiga jagoan yang menjadi pertimbangan PDIP untuk Pilkada Jawa Timur. Bahkan, wacana duet Tririsma hari ini dengan Marzuki Mustamar yang diusung PKB yang memiliki suara terbanyak di wilayah Jawa Timur pada pemilu 2024 ini juga mewarnai bursa persaingan. Lantas, siapa lawan Kofifah di Pilkada Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Ya, saat ini menjadi pertanyaan adalah kira-kira siapa yang akan dijagokan PDI Perjuangan untuk melawan petahanan yaitu Kofifah dan juga Emil Dardak yang sudah diusung oleh enam partai. Untuk itu langsung saja ya, kita ajak Anda untuk berdialog bersama kami. Sudah hadir sejumlah narasumber. Kami di pagi hari ini ada Mas Aryo Seno Bagas Koro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Semangat, sehat selalu. Semangat, sehat. Oke. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Sehat ya? Assalamualaikum. Kemudian ada juga melalui Zoom, Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat pagi, Bang Zaki. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Nyarwi. Selamat pagi, Bang Seno. Oke, Bang Zaki. Bang Zaki, bagaimana nih saat ini jika dilihat memang survei yang tertinggi adalah Hofifa dengan Emil Dardak? Untuk saat ini konsolidasi menguatkannya sudah sejauh mana, Bang Zaki? Ya, kami bersyukur memiliki dua sosok pemimpin seperti Bu Hofifa dan juga Mas Emil Dardak. Bagaimanapun, mereka berdua telah terbukti. Sejak 2018 lalu, sebagai sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang sangat-sangat baik di Jawa Timur, diterima luas oleh masyarakat Jawa Timur. Lalu kinerjanya juga bisa kita simak sama-sama. Dan hari ini kita bicara mengenai Hofifa Ratenya, beliau berdua ini juga yang tertinggi dan cukup jauh sebenarnya. Sehingga kalau misalnya bicara mengenai lawan, bagi kami silakan saja. Ini akan menjadi hal yang sangat positif. Karena bagaimanapun, kita ingin masyarakat Jawa Timur mendapatkan calon pemimpin yang terbaik. Dengan adanya tantangan, katakanlah begitu, atau usulan, atau masukan dari pihak-pihak lainnya, ada tokoh-tokoh lain yang juga akan berlagak di Jawa Timur. Ini akan menjadi membuat masyarakat Jawa Timur memiliki pemilihan, memiliki pilihan yang semakin baik dan semakin banyak. Hanya saja kami melihat hari ini tetap Hofifa dan Mas Imel Dardak adalah pilihan yang terbaik. Nah ini kami juga sudah lakukan beberapa kali survei yang kami cekmati dari berbagai survei dan ternyata memang sangat-sangat baik. Nah sehingga kalau kami melihat peluang keduanya untuk kembali memimpin Jawa Timur ini sangat terbuka lebar. Apalagi hari ini kita tahu kami bersama teman-teman di tim ya, ada Partai Polkar, ada Partai Jirindra, ada PAN, dan juga ada teman-teman PSI, telah menyatakan dukungan kepada Mas Imel Dardak ya, kepada Hofifa dan Mas Imel Dardak, untuk bisa terus melaju di kontestasi PIKADA 2024 ini gitu. Dan bagaimana mungkin kan kalau sudah baik selama ini ya untuk apalagi kita kemudian mencoba yang lain gitu. Nah ini yang kami lihat. Tapi bagaimanapun tetap Bu Hofifa dan Mas Imel Dardak ini kan sosok pekerja keras yang selalu berupaya terus turun ke masyarakat gitu, menyerap aspirasi, jadi tidak akan pernah berhenti bekerja untuk rakyat. Dan kami meyakini keduanya akan terus diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke Bang Zaki, seberapa besar tingkat kepercayaan diri dari enam partai yang mengusung Hofifa, Imel Dardak, melihat tiga kali kontestasi, dua kali Bu Hofifa ini gagal, satu kali berhasil? Ya kita mesti melihat juga di jarak rekamnya. Bu Hofifa itu kan gagal waktu itu melawan calon dari kami, dari demokra. Dari Pak Adekaru waktu itu yang kami usung ketika itu. Ya kan tetapi lagi-lagi kita juga melihat ketika 2018 kami bersama Bu Hofifa, bersama dengan Tantan Golkar dan Tantan Partai Lai, ya ini menunjukkan bahwa Bu Hofifa ini seorang petarung. Tidak, istilahnya itu tidak mudah menyerah ya, pantang menyerah beliau ini sosoknya. Dan bagaimanapun ternyata ketika 2018 lalu, bisa memenangkan pertarungan dengan baik dan kepercayaan itu dibayar tuntas menurut kami. Sehingga apa? Asus survei hari ini menunjukkan bahwa beliau ini diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Bagaimanapun kan kampanye terbaik adalah kinerja. Dan hari ini kita lihat bagaimana kinerja Bu Hofifa dan Mas Imel Dardak ini sangatlah baik. Dan kemudian kalau kami lihat, ya keduanya juga memiliki kemistri. Ya, yang sangat lekat. Dan ini yang menjadi penting gitu. Bagaimana antara pasangan, gubernur dan wakil gubernur, tidak saling bekejaran. Tetapi bisa saling komunikasi, koordinasi dengan baik, dan membagi tugasnya dengan baik. Sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Nah ini yang kami lihat gitu, di antara keduanya. Sehingga kalau kami melihat bagaimanapun, 2024, insya Allah, Bu Hofifa dan Mas Imel Dardak kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jawa Timur untuk memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Baik, kalau kita dengarkan dari Bang Zaki menyatakan, percaya diri gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Hofifa dan Imel Dardak dan akan berlagak lagi nanti dalam kontestasi pilkada. Kalau dari PDI Perjuangan akhirnya mengusulkan tiga nama, betul? Di antara sudah mengerucut begitu? Ya, pada dasarnya sebenarnya terujukan kami di dalam setiap pilkada ini adalah menggunakan beberapa variable. Tapi variable utamanya tentu adalah menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu dengan metode survei, polling, dan lain sebagainya. Kami percaya pada rasionalitas saintifik itu. Yang kedua, kami mendengarkan masukan dan aspirasi dari banyak pihak, termasuk dari pengurus kami, dari para pakar, dari tokoh masyarakat, dan seterusnya. Termasuk perkembangan di dunia maya, netizen. Kami dengarkan itu semuanya. Nah, di Jawa Timur kami juga melakukan pencermatan itu. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya kami melakukan komunikasi politik yang begitu mendalam dengan berbagai partai-partai politik, termasuk partai pengusung Bukovifa hari ini. Bahkan dengan Bukovifa langsung, kita bisa menyaksikan. Bahwa Jawa Timur menjadi daerah yang penting, yang unik, punya karakteristiknya sendiri. Dan PDI Perjuangan di Jawa Timur berhasil menelurkan banyak pemimpin-pemimpin. Bahwa yang usianya masih muda juga sangat banyak. Dan kami berkepentingan untuk mendorong pemimpin-pemimpin baik itu menjadi calon pemimpin nasional di kemudian hari. Maka kami tentu punya kepentingan sebagai partai politik untuk mendorong kader-kader kami sebagai baik itu gubernur atau calon wakil gubernur. Maka kami bicara lah dengan Bukovifa dalam konteks itu. Tetapi kan dinamika terakhir-akhir ini menunjukkan bahwa rasanya pasangan Bukovifa Emil ini sudah jadi satu paket yang nggak bisa bergerak. Maka apakah kemudian kami akan lalu begitu saja menyaksikan ini sebagai penonton? Atau? Kami rasa bahwa dengan stok para pemimpin daerah yang cukup banyak tumbuh di Jawa Timur, saya rasa Jawa Timur memang daerah yang penting untuk kemudian memunculkan pemimpin-pemimpin baru di sana. Sehingga kami menimbang-nimbang opsi lain. Bagaimana kalau kami misalnya mendorong tokoh-tokoh kami? Banyak kemudian di PDI Perjuangan tokoh-tokoh nasional yang ini muncul dari bawah namanya yang sebenarnya lekat sekali dengan karakter Jawa Timur. Burisma, Pak Aswar Anas, termasuk Pak Pramono Anung juga asalnya dari Kediri dari Jawa Timur. Sehingga kami merasa jangan-jangan nama ini bisa diterima oleh publik sebagai pemimpin juga dibandingkan nama-nama yang sudah dari ini. Pak Seno, kalau dari PDIP sendiri, ini berarti sudah firm tidak akan mengusung Kofifah dan juga Imel Darnaknya? Lebih baik mengeluarkan emang dari internal PDIP sendiri? Selama Janur Kuning belum melengkung, itu PDKT masih boleh mengunculkan nama-nama baru Naksir ABCDE masih tidak haram, tidak salah. Jadi hari ini semua opsi kami timbang-timbang, tetapi bukan berarti kami menutup diri akan kemungkinan-kemungkinan baru. Bahwa kami ingin mendukung hal-hal baik yang sudah dilakukan lima tahun terakhir, yes, itulah kenapa kami berkomunikasi dengan Bukovifah dan Partai Pengusung Bukovifah selama beberapa bulan terakhir. Mas Seno, artinya Kansir sebenarnya masih bisa juga untuk bergabung, untuk mendukung Kofifah atau lebih besar dari internal PDIP? Itu tadi, selama Janur Kuning belum melengkung, apalagi Janur Merah. Jadi kita masih akan melihat dinamika itu. Oke, saya juga nanti mau ke Mas Seno juga, kalau melihatkan 6 partai sudah akan memberikan sinyal kuat, akan mendukung atau mengusung Kofifah dan juga Emil Dardak nantinya. Nah sisanya adalah partai PDIP, PKB yang suara terbanyak di Jawa Timur, Nasdem, PKS dan juga P3. Nah kalau dari sisi PDIP sendiri, nama dari PKB ada keluar nih, nama Kiaya Haji Marzuki Mustamar, dan di survei ini juga cukup tinggi, 23 sekian persen. Nah nanti dari PDIP seperti apa, memandangnya kita tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, dan juga kita akan mendengarkan pernyataan dari Mas Yawir seperti apa, saat lagi tetap bersama.